Intro Supporter Bristol Rovers berbalik dari membenci menjadi memuja Elkan Baknot, netizen Indonesia perlu belajar. Elkan Baknot telah kenyang makan asam garam di media sosial, baik netizen Inggris maupun Indonesia. Back 21 tahun itu menjalani 6 bulan terakhir dengan roller coaster, yang berakibat kehidupan media sosialnya terusik. Ipswich Town mengirimnya ke Bristol Rovers di kasta ketiga Liga Inggris untuk menjalani peminjaman. Pada mulanya, ia melakoni start horror pada dua laga pertama di Ligue 1. Setelah debut cameo menghadapi Exeter, Baknot menjadi starter beruntun melawan Fleetwood Town dan Burton Albion. Sayangnya dua laga tersebut berakhir dengan kekalahan 0-2 dan 1-2. Baknot sebagai pemain yang baru dua minggu bergabung menjadi salah satu pemain terburuk pada dua laga itu. Fans Rovers di media sosial pun tanpa ampun menghina Baknot di media sosial. Mentalitas Baknot terbukti tangguh lantaran ia bisa bangkit tanpa mendengarkan cercaan netizen. Ia melakukan lima starter beruntun sejak pekan ke-35, yang berbuah dua kemenangan dan satu imbang. Berkat performa solid itu, netizen yang tadinya menghujat, kini meminta maaf. Situasi tersebut diungkap pengamat Bristol Rovers Max Alderson dalam wawancara di East Anglian Daily Times. Dia melakukan lima starter beruntun dan terlihat sebagai back terbaik kami, ujar Max Alderson. Saya pikir banyak orang yang meminta maaf lewat online. Mungkin dia tidak seburuk yang kami kira. Setelah mengakhiri musim bersama Rovers dan kembali ke Ipswich Town, keriuhan netizen kembali menghampiri Baknot. Kali ini musababnya adalah panggilan PSSI yang tak ia balas. PSSI membutuhkan pemain untuk Timnas U23 Indonesia demi mengalahkan gini di Playoff Olimpiade 2024. Baknot yang sudah memasuki fase off-season tak pernah merespons PSSI, begitu pula pihak Ipswich yang diam. Netizen Indonesia kemudian mengeruduk akun Instagram Sangbek Muda lantaran membiarkan Garuda Muda berjuang dengan Back Liga 1 di Perancis. Untuk sementara, Baknot belum menjawab melalui performa di lapangan, sebagaimana ia lakukan di Rovers saat dikritik. Agenda terdekat Baknot untuk menjawab semua kritikan adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Jika ia tampil bagus pada dua laga tersebut, Baknot mungkin akan mendapatkan permintaan maaf lagi dari netizen. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.